Halo bro, ini ada Kho Heri dari Perdam Fiesel mau sedikit kasih masukan tentang cara pilih perdam yang baik dan benar dan jangan sampai salah pilih, oke? Yuk, Kho Heri, boleh dimulai? Oke, jadi gini, tidak semua bahan yang dimasukkan ke dalam kabin mobil itu bisa disebut danjiranya perdam yang selama ini kan banyak orang salah pengertian kadang kapet dasar, itu juga disebut danjiranya perdam kemudian ada, apa ya, istilahnya, yang bluedru itu apa namanya? Oke, kayak bebut lah ini ya, itu juga disebutkan yang tebal segini kan? ya, 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 sebenarnya tidak semua bisa disebut danjiranya perdam perdam yang asli, dia memiliki data yang jelas standarisasi yang jelas bahannya itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan data dan standarisasi yang ada itu baru disebut perdam perdam ya, oke nah, kalau perdam Fiesel, kita menggunakan standar jasuh jasuh itu adalah Japanese Automotive Standard Organization M32983 oke, nah ini akan dibahas semua tentang masalah perdam ya, disini adalah intinya panduannya disini, selama ini kan kita gak tahu cuma hanya disebutkan perdam dasarnya apa, gak ada patokan yang jelas oh, oke nah, disini kitabnya disini disini dijelaskan semua tentang masalah perdam dan kalau kita mengerti ini, maka lihat bahannya aja bisa tahu itu benar perdam atau bukan oke, ketahuan jadi jasuh itu Japanese Automotive Standard Organization jadi perdam itu juga ada standarnya jadi gak bisa semua diomong ini perdam, itu perdam gak bisa, oke nah, jasuh yang kita gunakan adalah jasuh M32983 ya karena jasuh itu ada bagian-bagiannya lagi nah, M32983 ini khusus membahas tentang masalah perdam jadi kalau kita lihat ya, gambar seperti ini nah, ini kita ada lihat, ini ya kalau kebalan mobil ya disini yang paling dasar oke, inilah yang disebut dengan damping material atau perdam dalam arti yang sebenar-benarnya oke nah, nanti kalau kita bongkar mobil, di bawah dasar, paling dasar itu kan ada bawaan standar yang sedikit-sedikit saja oke yang kadang-kadang sudah tercampur saat, pernah lihat ya nah, itulah yang disebut dengan damping material atau perdam dalam arti yang sebenar-benarnya berarti, sorry saya putus sedikit ya berarti semua mobil, dasarnya, aslinya sudah ada perdam rata-rata ada, tapi tidak semua ada oke, iya, iya, paham itu intinya rata-rata ada cuma tidak semua ada nah, cuma yang perlu diketahui adalah perdam yang asli, dia bentuknya keras kayak batu bukan lembek jadi perdam yang asli, malah bentuknya keras ya bukan lembek ya kenapa dia keras? tujuannya adalah untuk menjaga vibrasi si mobil pada saat mobil itu jalan oke kalau bahan yang palsu, dia tidak bisa keras itu beda yang asli dengan palsu oh, berarti tujuannya kalau keras ini adalah supaya vibrasinya itu, getaranya itu terdam ya? betul kalau empuk atau lunak, malah tidak bisa ya? nah, makanya kan ada yang pakai bahan apa sih di sini, kayak busan gitu oh iya busan itu buat nempel aja ke plat susah harus di double tape, baru dia bisa nempel oke jadi yang asli dia gigit ke platnya, itu baru bener oh jadi tidak semua bahan bisa disebut dan dijadikan perdam mobil itu yang intinya iya, iya, iya itu poin utamanya iya, 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 iya iya, 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 iya jadi yang asli, dia sebelum dipanaskan, dia sudah solid jadi dia solid tapi kalau sudah dipanaskan sampai dia matang dia akan berubah dari yang solid menjadi keras oke lahan yang palsu tidak bisa keras walaupun dipanaskan itu bedanya jadi ini aslinya standar sebelum dipasang ini bentuknya solid gini tapi kalau kita lakukan pemasangan sampai matang ya dan kita panas ini sampai matang hasilnya malah keras gini jadi teman-teman yang mau pasang perdam itu hati-hati banyak orang sekarang ngomong perdam oh ada rubber, butuh rubber, aluminium harganya lebih mahal, lebih ringan hasilnya lebih bagus sebetulnya malah salah ya salah, itu konsep yang luar biasa salah konsep yang benar-benar salah teman-teman sekarang jangan mau dibodoh ini oke kita mau lihat sekarang jasso ini isinya apa aja ini tidak main-main ini disini nah jasso itu apa? nah kenapa kita ajarin selalu tes seperti ini ini disebut dengan sinking depth sinking, sinking depth nah di jasso juga ada kalau kata saya tidak usah percaya ini adalah sesuai standar yang terlaku oke sinking depth, kelihatan gak ini? oke, sinking depth oke, sinking depth oke, sinking depth oke, iya 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 oke, iya iya nah, artinya, yang dimaksud dengan sinking depth adalah perkaring asli kalau dipanaskan pada suhu tertentu dia harus bisa ikut benda yang ditempel secara sempurna tanpa disentuh dengan tangan jangan disentuh tangan secara tes perdam paling benar hanya dipanaskan saja dia akan mengikut legukan secara sempurna kontur pelat mobil tanpa disentuh tangan yang palsu dipanaskan diem meleleh dan berbau jadi ini gak berbau ya kalau dipanaskan? gak berbau, nanti saya akan jelaskan jadi ini teman-teman kalau dipanaskan jangan sampai kita sentuh tangan gak usah disentuh tangan saja dia sudah mengikuti kontur yang ada di dalam mobil misalkan pelatnya sudah lekuk-lekuk gini ya dia akan melakukan sendiri, betul kan? itu yang dimaksudnya sinking depth oke kalau yang palsu dia hanya diem dan meleleh kalau dipanaskan gak bisa masuk walaupun bahannya lembek oke nah, itu loh nah, ini yang dimamakan sinking depth oke nah sebetulnya disini juga ini kan standar yang kita gunakan ini adalah data paste hasil update kita nah, kalau kita perhatikan sinking depth ini dalam satuan milimeter syarat dari pabrik otomotif itu minimal dia bisa masuk 10mm oke nah, kita punya bisa sampai 12mm berarti sudah di atas standaritasnya mereka itu ciri pertama cara tes peredam nah, kalau yang bahan putih rabar yang atasnya adalah aluminium point mana mungkin dia bisa masuk nah, kalau di pabrik otomotif pasang peredam tidak seperti kita di aftermarket satu-satu di heat gun ya, pengek juga mereka karena mobilnya banyak iya, iya, betul nah, tujuannya ada sinking depth adalah mereka taruh di lantai masukkan ke dalam oven yang sudah di setel suhunya oh, langsung dia begitu dia keluar dari oven bentuk sendiri konsumenya itu ada tujuannya iya, iya, iya nah, kalau yang palsu dia diem gimana bisa ikutin lagu kan itu loh maksudnya jangan disentuh tangan itu ada artinya itu yang dimaksud dengan sinking depth sinking depth nah, ciri kedua adalah padahal ini asli dia memiliki serbu mica kelihatan nggak seperti glitter ini oh, oke ini namanya apa? serbu mica serbu mica, oke ini namanya serbu mica ini yang bertujuan untuk salah satunya adalah untuk mencegah atau meredam panas bukan dengan aluminium foil yang selama ini banyak dipropagandakan sebagai meredam panas saya nggak bilang aluminium foil tidak menolak panas benar aluminium menolak panas tapi tunggu dulu aplikasinya di mana kalau di dalam kabin itu nggak akan efektif yang benar harus di luar kabin oh, paham maksudnya ya? paham, paham jadi aluminium foil itu akan efektif kalau dia kena panas langsung mantulin panas dalam hal itu itu panas matahari kena panas dia mantul artinya si peredamannya itu harus pasangnya di luar begini bukan di dalam yang selama ini orang secara pengertian nah, ini pasangnya kan di dalam jadi nggak efektif yang efektif pakai serbu mica itu yang paling benar yang palsu tidak ada serbu micanya silahkan di cek mau merek apa pun tidak ada serbu mica yang asli harus punya berarti harus ada serbu micanya jadi selama ini banyak orang yang ngomong butir rubber, aluminium wah ternyata salah jadi aluminium itu fungsinya untuk di luar jadi untuk menahan panas bukan di dalam ya jadi kalau di dalam itu dia malah nggak ada fungsinya sama sekali berarti ya fungsinya nggak akan efektif bukan nggak ada fungsinya tapi nggak akan efektif kemudian ada nah ini putih rubber ada kutipannya jadi bukan kata saya lagi ini ada kutipannya memang serbu mica ini memang digunakan untuk sunproving oke salah satunya ada tulisan heat dissipation nah ini itu pengurangan panas oh iya 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 jadi bukan dengan aluminium foil sekali lagi karena dia di dalam kabin bukan di luar kabin berarti cara pasangnya dipanas harus dipanasan harus dipanasan ya di hot gun ya ya bergantungnya dia akan nempel sendiri ya kalau di aftermarket kita nggak bisa nunggu itu kelamaan jadi kita panasin nanti dia akan kelihatan warnanya akan berubah oh jadi dari yang sama palu karet nggak usah jangan pakai palu karet malah susah masaknya jadi kita nanti pakai air release-nya kalau ini kan ada air release-nya nah kita buka ini ini yang kan nggak lengketnya nanti ini permukaan kita panaskan nanti warnanya sudah berubah agak kehitaman itu sudah boleh dibentuk jadi nanti caranya seperti ini setelah kita panaskan ya kita taruh di sini kita bosok dengan kain aja dia akan ikut oke sekarang jadi pertanyaan saya nih kalau kan ada yang seperti ini yang bahannya aspal apakah ini bahan aspal? bahan dasar aspal cuma tidak semua aspal bisa dijadikan peredam ini yang banyak orang salah ada anti-bocor juga dari aspal nah itu disebut dengan waterproofing mental soalnya banyak sekali orang yang sekarang mindset-nya dirubah katanya peredam aspal ini malah menyebabkan bau terus nanti kalau kepanasan dia lumer atau gimana hahaha ya kalau yang palsu bisa meleleh kami tidak punya standarisasi yang jelas kalau diesel kita pasang garansinya sumber hidup jangan kan dipelapot mesin nanti kita garansi sumber hidup yang penting dipasang dengan bener kalau bisa copot berarti pasangnya nggak bener bukan bahannya yang salah nah itu kuncinya kalau yang palsu mau dipasang seperti apa dia nggak buat memang sebetulnya orang itu ya kalau nggak tahu nggak paham jangan ngomong nah itu hahaha karena standarisasinya itu sudah ada sebetulnya tapi sebetulnya saya sebagai penjual sendiri banyak saya menerima ngomongan aspal wah jelek bagus yang putih rubber bernyata malah salah ya teman-teman jangan sampai salah lagi makanya selama ini jangankan orang awam loh orang awam belum tentu ngerti kalau nggak dijelaskan hahaha itu kuncinya nah jadi satu lagi tadi yang ditanyakan masalah bau itu disebut dengan odor generation temperature dalam satuan celsius disini sudah ada sorry sudah dijelaskan ini odor generation temperature suhu dimana dia akan mengeluarkan bau si bahan tadi boleh berbau tapi ada syaratnya 160 derajat celsius baru boleh ngeluarin bau berarti 160 derajat celsius baru dia bisa keluarin bau baru boleh berbau itu syarat dari pabrik OEM oke visel dia akan 200 derajat baru mengeluarin bau sudah jauh di atas standarisasi yang disyaratkan jadi visel itu dipasang nggak mungkin mengeluarkan bau nah kalau yang palsu kan asal ngomong saya punya bau bau nggak bahan? enggak begitu terpasang terpapar matahari dia akan keluarin bau nah itu yang celaka yang selama ini orang nggak paham kalau memang dia bilang nggak bau tunjukkan standarisasinya gampangnya secara bedanya yang asli dengan yang palsu sebenarnya nggak susah satu tanyakanlah standarisasi yang digunakan apa batangnya punya nggak? kalau dua ini saya nggak bisa ditunjukkan berarti sudah nggak benar itu pasti bahannya palsu oke oke terus yang saya mau tanyakan kebanyakan kan keluhannya itu di bunyi roda bunyi roda sama suara mesin yang masuk itu apakah kalau dipasangin visel ini kita pasang di seluruh bodi mulai dari pintu semua double ya pintunya ya yang dalam sama yang luar terus lantai full sampai di depan sampai naik sedikit ke bawah dashboard terus plafon terus panel A, B, C apakah sudah cukup? oke kita kembali dulu ke konsepnya apa yang menyebabkan mobil itu berisik sebenarnya itu yang jadi pertanyaan ya nah mobil itu berisik tidak lain akibat getaran atau vibrasi yang ditimbulkan si mobil pada saat dia jalan contoh paling gampang kalau mobil diem kita duduk kan nggak berisik kan karena nggak ada getaran nah begitu kita nyalakan mesin sebetulnya sudah ada getaran tapi kan kecil itu nggak ganggu kita sebut noise lah karena belum mengganggu kita masih dalam batas toleransi kita oke nggak mengganggu nah kemudian kita jalankan mobil ketika kecepatan reda katakan kecepatan 20 sampai 40 km per jam di jalanan yang masih halus karena semakin kenceng ya tentu vibrasinya semakin besar yang ditimbulkan tapi oke itu masih belum terlalu mengganggu kita kecuali jalannya agak kasar mungkin bunya bisa terderet itu nggak enak tapi coba sudah di atas 90-70 km per jam nah disitu baru boleh perasa jadi seolah-olah sudah diambang toleransi di atas 70 km itu itulah pendengar kita mulai ngacok suara audio sudah mulai tidak kedengeran kemudian ngomong ke lawan bicara juga harus lebih keras suara kita kemudian nggak tahu seolah-olah suara dari mana lagi karena dia semakin kenceng nah vibrasi yang ditimbulkan semakin besar itu sudah diambang toleransi kita plus gesekan udara dengan flat mobil waktu jalan tentu pasti ada gesekan ya semakin kenceng apalagi sorry ya ditambah flat mobil sekarang makin lama makin tipis itu akan menyebabkan vibrasi yang luar biasa nah tujuan utama pemasangan peredam adalah untuk mengurangi vibrasi si mobil tadi itulah fungsi utamanya tapi tentu tidak sampai disitu masih banyak sebenarnya fungsi peredam salah satunya adalah juga membuat bodi jadi lebih solid oke karena dia keras yang asli yang palsu nggak bisa keras itu bedanya kemudian ya selain ini juga mencegah panas tentunya tadi ada serbuk ikat tadi untuk heat dissipation nah kemudian kalau di plafon sudah tahu lah pasti itu selain mencegah panas dan juga untuk suara hujan yang berisik oke dan masih banyak sebenarnya fungsi peredam kalau kita pasang di full body juga akan membuat bodi itu semakin gimana ya stabil waktu dipacu oh di kecepatan tinggi biasanya jadi nggak lindung berarti ini saya perjelas lagi ya pertama fungsi untuk pemasangan peredam adalah untuk mengurangi vibration atau getaran ya jadi mobil kalau diam pasti nggak ada suaranya tapi kalau dia jalan apalagi di atas 60 km per jam pasti suaranya akan tambah kenceng apalagi bodi-bodi mobil saat ini kan dia platnya tipis-tipis ya jadi gesekan antara bodi plat dengan udara udaranya itu akan menimbulkan noise juga ya gesekan ya jadi akan menimbulkan noise juga terus yang ketiga adalah untuk mengurangi panas juga bisa ya karena ada serbuk mikanya serbuk mikanya tadi ya oke terus yang keempat adalah bisa mengurangi suara hujan kalau di plafon ya kemudian membuat mobil itu lebih stabil waktu dipacu oke dan membuat mobil lebih stabil kalau dipacu karena dia kan solid dia kan tambah berat mobilnya dan platnya yang tipis tadi akan lebih kuat ya nggak nggak gampang penyok kalau kebentur nggak gampang penyok juga kalau kebentur ya terus terus tentunya tidaklah disitu untuk akustik atau suara audio akan semakin bagus karena lubang spekernya sudah tertutup rapat oh i see jadi untuk kalian penggemar audio juga sound yang kita dengarkan audio musik yang kita dengarkan lebih nyaman karena dia lubang spekernya sudah tertutup dan resonansinya dia nggak mantul-mantul gitu ya intinya kan begitu masuk langsung tujuannya kalau di.. jadi fungsinya sebagai box speaker kalau lubang itu tertutup sebenarnya kalau di konsep audio ya oke jadi tentu kalau lubang tempat si speaker tertutup dengan rapat tentunya nggak ada suara yang bocor tentunya dia kan bertuluh sebagai box oh itu arti di konsep audio ya ya terus mungkin Khoeri mau nambahin apa lagi satu lagi tadi kan ciri-ciri perdam ya satu tadi harus punya syncing depth oke syncing depth yang kedua tadi harus punya serbu mika serbu mika itu secara kasat mata ya yang bisa terlihat ya bagi orang awam untuk membeda asli dengan palsu dan kita perhatikan yang asli perdam permukaannya ini nggak akan lengket ini lah jadi artinya tidak perlu ada plastik diatasnya atau aluminium foil diatasnya karena ini sudah jadi lengket yang palsu perhatikan baik-baik kalau tidak dia tidak menggunakan plastik diatasnya maka dia akan menggunakan aluminium foil biasanya aluminium foil itu yang namanya pi rubber oh ya 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 jadi yang asli yang bagus malah dia nggak perlu dilambiskan nggak perlu lapisan lagi ya oke oke kan biasanya teman-teman kan lihat disini kan ada aluminium nya gitu itu malah sebenarnya ya ya oke oke kita nggak sebut merek disini ya jadi kita hanya kasih penjelasan aja supaya teman-teman nggak salah pilih nah itu secara tiga secara kasat mata ya selain tadi minta data dan standart kemudian secara kasat mata untuk membedanya ya tanyakan saja sorry perhatikannya apakah punya sinking depth punya serbu mica dan yang ketiga adalah tidak boleh dilapisin plastik diatasnya biasanya karena kalau yang palsu kalau kita perhatikan pasti ada plastik diatasnya itu aja kemudian masalah bau tadi sudah terjawab nah terus masalah apa lagi yang sering ditanyakan mungkin masalah berat kali ya berat nah ini juga konsep yang salah juga kadang-kadang kalau kita baca di internet juga dibikin pusing sebenarnya banyak nggak bener ya di internet oh gitu ya ya iya padahal salah tidak seperti itu contoh paling gampang gini nanti kalau saya pasang peredam wah mobil saya dari belak juga ada tenaga wah itu nggak bener kenapa saya katakan nggak bener karena begini kita pasang peredam full mobil ya full body itu penambahan masa hanya sekitar 40an kilo satu mobil loh jadi hanya satu anak kecil oke dan perlu dicatat adalah kalau kita pasang peredam itu ya tidak di satu titik tapi nyebar ke semua plat merata bukan di satu titik jadi contoh begini gampangnya ilustrasinya supaya bisa dipahami misalkan kita diminta untuk ngangkat satu saksmen yang katakan 50 kilo kita diminta ngangkat sendirian mindain dari sini ke sana aja sudah ngos-ngosan ini karena akan merata ya betul jadi titiknya tetap di tengah tetap nggak timpang gitu silahnya contoh tadi sebenarnya kalau kita sendiri ngangkat sini pindahin ke sana sudah ngos-ngosan tapi coba di distribusikan merata kepada 20 orang yang ngangkat lari sampai ujung sana nggak masalah itu loh konsep yang benar sebenarnya nah sepertinya tadi saya sudah jelasin disini tadi kan saya bicara tentu kita cocokkan dengan standarisasinya datanya ya tadi ini sebut dengan surface thickness tadi saya sudah jelasin no significant thickness and contamination kita punya rauke nah ini loh permukaan ini nggak boleh lengket oke nah kemudian ada yang disebut dengan cold impact resistant no crack and peeling kita punya rauke artinya begini peredan yang asli jika dia sudah terpasang dengan baik dan benar di dalam kabin dia nggak boleh retak oh atau ngangkat jadi setelah terpasang nggak boleh retak nggak boleh retak atau ngangkat walaupun dia terkena cuaca ekstrim sekalipun walaupun terkena cuaca ekstrim sekalipun ya oke kenapa disebut dengan cold impact resistant nah mungkin di Indonesia kan suhu-nya stabil ya 30-an derajat ya tapi kalau negara 4 musim pas musim salju bisa dibawa 0 nah dia terkena suhu ekstrim sekalipun dia nggak boleh retak makanya disebut dengan cold impact resistant ketahanan terhadap suhu dingin nah ini juga ada di standard jasso untuk bisa di download nanti di oke nah kemudian apa lagi yang mau ditanyakan untuk masalah harga sendiri gimana untuk biasanya per mobilnya itu harga usernya kita jual usernya berapa atau mobil kalau pasang full kalau pasang full untuk mobil 84 katakanlah expander ya oh expander expander sebelumnya kalau kita pasang full buat sekitar 7 juta full ya itu yang 2 mili ya makanya kalau 4 mili itu harganya berbeda lagi oke dua kali lipatnya ya sebetulnya tidak perlu semua dipasang 4 yang perlu adalah bagian lantai karena lantai itu adalah area yang paling luas oke nah kemudian yang paling sumber utamanya terlambatan adalah dari bawah juga kemudian adalah pintu bagian dalamnya saja oh yang dalamnya yang ada lubang itu itu boleh dikasih 4 pintu saja dengan lantai itu sudah cukup selebihnya 2 mili sudah cukup pintu saja yang perlu boleh di upgrade jadi pintu yang malah yang penting yang bagian dalam ya yang ada lubang yang ada lubang ya bukan yang luarnya luar itu kan dia padat oh iya iya yang itu kan dia ada lubang oke terus setelah kita pasang per dam ini kira-kira untuk pengurangan suaranya merdamnya berapa persen ya kalau merdamannya itu ya tergantung jenis mobil ya antara racenya ya sekitar 40 hingga 50 persen 40 hingga 50 persen ya cuman yang perlu diketahuin adalah kita jangan percaya dengan alat ukur karena alat itu tidak ada yang standar itu hanya bisa diukur di pabrik kenapa? karena banyak variable yang mempengaruhi selama ini kan orang mempraktekkan dengan bahan dengan alat-alat tidak tahu saya gunakan alat apa sebenarnya tidak bisa konstan karena banyak variable yang mempengaruhi termasuk salah satu adalah gesekan udara dengan pelat terus kepadatan udara itu juga akan molekul udara maksudnya itu juga akan berpengaruh kemudian kalau suasana dingin dengan suasana panas itu juga berbeda kenapa bisa berbeda? karena yang namanya noise damping damping itu dipengaruhi temperatur ataupun dengan suhu kalau kita lihat grafik ini damping itu dipengaruhi temperatur ataupun suhu sedangkan noise insulation itu dipengaruhi pengaruhi thickness noise insulation makin tebal bahannya mungkin semakin baik daya redamnya sedangkan damping itu kelihatannya lebih kurang sama tapi artinya berbeda jadi damping itu artinya daya ngikat si peredam itu ke body atau ke plat mobil oh iya 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 semakin keras dia semakin oke makanya kenapa yang bahan asli itu harus dipanaskan sampai mateng sampai mateng tujuannya dari yang solid menjadi keras jadi kalau terkena panas lagi, tidak gampang jadi lembek jadi untuk jaga dampingnya supaya tetap bagus ini mungkin secara teknis ya, mungkin agak susah saya jelasin ya, saya paham jadi ini secara keseluruhan sih, kita sudah paham ya tentang perdam yang baik dan benar dan cara pemasangannya pun jadi teman-teman, ini mulai dari saat ini yang kalian lihat adalah perdam yang betul-betul asli dan perdam yang benar menurut alat ukur dan standar menurut standar jasso ya, japanis otomotif standar jadi tidak asal-asal ngomong dan satu hal lagi, sorry saya potong ini pabrik, pabriknya adalah satu pabrik yang dipakai di OEM makanya kita perhatikan kalau bawaan standar mobil, perhatikan aslinya seperti ini pasti biasa yang dibawa lantai itu jadi kalau perdam yang aslinya standar sudah ada, kita tambahin ini, kita full tambah semakin lebih bagus lagi oke, dia akan nyatu sempurna dengan yang asli, karena mereka satu pabrik terima kasih banyak Pak Heri, jadi tadi ya teman-teman, Laheri bisa kasih obrolan sedikit kalau bagi otolonger sekalian yang mau pasang perdam yang asli atau yang benar, bisa lah pasang di BCM jadi teman-teman, jangan salah pilih, ingat produk itu banyak ada yang asli, ada yang palsu dan yang asli hanya ada di BCM Auto Workshop oke, jangan lupa bawa mobilmu ke BCM Auto Workshop One Stop Car Solusion sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati